Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Tabalong mengajukan 21 rancangan peraturan daerah yang masuk dalam program Pembentukan Perda Pro-Pemperda tahun 2020. Rapada tersebut disampaikan pada saat Rapat Paripurna ke-6 masa sidang 1 tahun 2019, pada Senin 18 November 2019. 21 buah Raperda tersebut terdiri dari 2 Raperda Inisiatif DPRD dan 19 buah Raperda Usulan Pemerintah Kabupaten Tabalong. 2 buah Raperda Inisiatif Dewan terdiri dari Raperda Penanggulangan Bencana dan Raperda Kewirausahaan Pemuda. Ketua Bapemperda DPRD Tabalong, Ahmad Helmi, mengatakan dari 21 buah Raperda yang diajukan, 7 diantaranya telah divalidasi pemerintah provinsi dan menjadi skala prioritas di DPRD Tabalong. Ahmad Helmi pun menargetkan di tahun 2020 dapat menyelesaikan minimal 25% Raperda untuk disahkan menjadi perda. Di prioritaskan sesuai pengaturan, kita harus 25% Raperda selesai dalam tahun, agar beruntung, saya nanti sekitar 7-7 perda. yang sudah dipalitasi oleh provinsi. Saya mau lihat pemerintah sebuah sebagai program yang kalau saya buat ke DPRD kemarin, dan penelitian selesai. Dan saya tinggal 3 pemadu. Nah begitu biar bila ada datangnya 13 ribu, tinggal AS-180. Sebenarnya betul saya bilang ke depan milah itu karena itu yang masih di dalam ruangan. Ahmad Helmi menambahkan, Raperda yang masuk di Pro Pemperda tahun 2020 ini merupakan limpahan dari DPRD periode 2014-2019 yang kemudian dilanjutkan pembahasannya oleh DPRD periode 2019-2024. Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.